selamat menikmati pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini yang pertama kita akan membahas dasar hukum kemudian kita akan membahas pengertian, baik pengertian pemeriksaan, kemudian pengelolaan keuangan negara, tanggung jawab keuangan negara dan sebagainya nanti akan kita pelajari, kemudian kita akan membahas lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK kemudian jenis pemeriksaan itu apa, apa saja kemudian kita akan membahas sedikit tentang laporan keuangan pemerintah kemudian kita akan membahas hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dan di akhir kita akan membahas sekilas peran BPK di masa pandemi COVID-19 ini, perannya seperti apa oke, kita akan bahas satu persatu kita membahas dasar hukum terlebih dahulu, jadi dasar hukum dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini ada list seperti ini ada undang-undang dasar 1945 pasal 23 EFG kemudian undang-undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara undang-undang 1 tahun 2004 tentang perbendalian negara undang-undang nomor 15 tahun 2004 ini tentang tentang pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara jadi ini sebenarnya dasar hukum atau pertama kita, utama kita kemudian ada undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK dan peraturan kepala BPK nomor 1 tahun 2017 tentang standar pemeriksaan keuangan negara oke, dan kita gak bosan-bosan mengulangi ya tentang adanya reformasi di bidang keuangan negara yang ada di Indonesia ada government financial management reform dan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara oke, ada 3 paket undang-undang ini yang semuanya telah saya sebut sebelumnya undang-undang nomor 17 2003 undang nomor 1 tahun 2004 dan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang PPTKN ini oke, PPTKN PPTKN berarti pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara oke, kita mulai bahasan kita sekarang kita akan mendefinisikan beberapa terminologi yang pertama kita definisikan dulu pemeriksaan apa itu pemeriksaan? pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara nah, kita mungkin bisa membagi definisi ini menjadi beberapa bagian yang pertama, arti pemeriksaan itu sendiri yaitu identifikasi, analisis, dan evaluasi oke, kemudian bagaimana kita melakukan pemeriksaan di definisi tadi disebutkan dengan independen, objektif, dan profesional oke, kemudian ada dasarnya, yaitu standar pemeriksaan tujuannya apa? menilai tadi, menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oke, itu definisi pemeriksaan sekarang kita akan mendefinisikan pengelolaan keuangan negara oke ini sebenarnya adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban keuangan negara kalau dalam arti sempit berarti APBN perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban APBN itu pengelolaan keuangan negara nah, sekarang apa itu tanggung jawab keuangan negara? tanggung jawab keuangan negara artinya pengelolaan tersebut, pengelolaan yang telah saya sebutkan tadi dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban tadi itu dilaksanakan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan itulah tanggung jawab keuangan negara oke, udah jelas ya sekarang arti dari pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara yang kita singkat sebagai PPTKN ini oke kemudian kita akan mendefinisikan pemeriksa apa itu pemeriksa? pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara dalam hal ini ya dalam hal ini pemeriksaan ini adalah tadi orang yang melakukan tugas pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama PPK ini yang kita sebut sebagai pemeriksaan mungkin menjadi pertanyaan di benak kita semua sebenarnya apa tujuan adanya pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini oke, tapi sebelum kita membahas apa tujuannya saya akan memberikan sedikit gambarannya jadi di pemeriksaan di sini tidak hanya terbatas pada pemeriksaan atas laporan keuangan nanti di belakang akan kita bahas secara detail tapi saya akan singgung untuk mengantarkan ke maksud tujuan pemeriksaan ini nah, yang pertama tadi adalah pemeriksaan atas laporan keuangan tetapi juga ada pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu misalnya pemeriksaan investigasi jadi tidak hanya terbatas laporan keuangan intinya nah, dari situ mungkin kita sudah mendapat gambaran apa maksud diadakannya pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawaban keuangan negara ini yang pertama adalah untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan mewujudkan aparatur yang profesional bersih dan bertanggung jawab jadi sekali lagi ini bukan hanya keuangan ada kinerja dan juga ada dengan tujuan tertentu termasuk investigasi atau investigatif jadi maksud dari pemeriksaan ini adalah untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional, bersih dan bertanggung jawab kemudian yang kedua adalah memberantas penyalahgunaan memenang dan praktik KKN dan yang ketiga adalah untuk menegakkan peraturan yang berlaku dan yang keempat, semuanya akumulasi dari ini semuanya adalah untuk mengamankan keuangan negara oke, mengamankan keuangan negara artinya apa? artinya keuangan negara itu dikelola dengan baik tujuannya tercapai dan tidak ada kebocoran atau penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan negara ini oke, jadi maksud diadakannya pemeriksaan seperti itu kita membahas lingkup pemeriksaan keuangan negara jadi saat dilakukan pemeriksaan keuangan negara sebenarnya pemeriksaan terhadap apa sih? mungkin pertanyaan selanjutnya seperti itu jadi lingkup pemeriksaan keuangan negara itu adalah tadi sesuai dengan judul kuliah ini judul materi ini yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara itu yang pertama kemudian yang kedua adalah pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara jadi lingkupnya ini pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara oke nah, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK itu meliputi seluruh unsur keuangan negara jadi tadi yang pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab keuangan negara itu meliputi seluruh unsur keuangan negara tentu kita masih ingat ya apa itu unsur keuangan negara Itu ada di dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Lingkupnya apa saja? Lingkup dari keuangan negara adalah hak negara Misalnya untuk memot pajak, mengedarkan uang, dan yang lain Kemudian kewajiban negara Dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan Termasuk pembayaran kepada pihak ketiga Itu juga lingkup dari keuangan negara Kemudian penerimaan negara Pengeluaran negara Penerimaan daerah Kemudian ada kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain Termasuk yang dipisahkan pada BUMN, BUMD Kemudian kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah Atau kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh negara Itu semuanya adalah lingkup keuangan negara Dan pemeriksaan keuangan negara akan menyasar ke area-area itu Kemudian Nah, dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik Maka hasil pemeriksaannya itu harus disampaikan kepada BPK Mungkin lingkup pemeriksaan itu kita bisa juga definisikan ke dalam jenis pemeriksaan Jenis pemeriksaan ada tiga, nanti akan kita bahas detailnya Yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu Kita cukup tahu ini saja, tapi nanti di belakang kita bahas Oke, ini lingkupnya bisa kita definisikan seperti itu juga Oke, nah pemeriksaan itu harus berdasarkan standar pemeriksaan Harus ada standar pemeriksaan Nah, standar pemeriksaan ini adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Oke, yang meliputi standar umum, standar penelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan Yang wajib dipedomani oleh BPK dan atau pemeriksa Oke, siapa yang menyusun standar pemeriksaan disun oleh BPK setelah berkonsulasi dengan pemerintah Oke, jadi saat kita membahas lingkup pemerintah seperti itu ya Sekali lagi, lingkup pemeriksaan keuangan negara adalah Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara Nah, jenis pemeriksaannya ada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu Nah, ini saya ulangi tadi, lingkup pemeriksaan keuangan negara Ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 Dan juga peraturan kepala BPK Oke, ada dua, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara Dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara Dan pemeriksaan ini meliputi seluruh unsur keuangan negara Sebagaimana yang tadi saya sebutkan tadi Oke, ini penting ya Jadi lingkupnya seperti ini Sekarang kita akan mempelajari jenis pemeriksaan Ada tiga tadi yang saya sebutkan tadi Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu Kita bahas satu persatu Pemeriksaan keuangan Berarti pemeriksaan atas laporan keuangan Oke, jadi secara rinci mungkin pemeriksaan keuangan ini adalah Pemeriksaan atas laporan keuangan Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Oke, ini dilakukan oleh BPK Dalam rangka memberikan pernyataan opini Tentang tingkat kewajaran informasi yang disaksikan dalam laporan keuangan pemerintah Oke, itu adalah pemeriksaan keuangan Yang kedua adalah pemeriksaan kinerja Oke, jadi kalau pemeriksaan kinerja ini adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas Oke, nah pemeriksaan kinerja ini dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara Atau mungkin daerah Itu diselengarkan dengan tadinya Ekonomis, efisien, dan efektif Serta memenuhi ketentuan Oke, nah BPK kemudian akan memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan Oke, contoh pemeriksaan kinerja itu seperti apa? Misalnya adalah Pemeriksaan atas kinerja dan efektivitas pengelolaan dana desa misalnya Oke, itu dilakukan oleh BPK Oke, kemudian Pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional misalnya Itu juga pemeriksaan kinerja Intinya tadi Yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu Oke, ini berarti pemeriksaan yang tidak termasuk atas pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja Nah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, PDTT, ini biasa disebut dengan PDTT ya Pemeriksaan dengan tujuan tertentu Ini adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus Jadi selain tadi Selain pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja Termasuk dalam pemeriksaan tujuan ini adalah Pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan Dan tadi yang di awal saya sebutkan, pemeriksaan yang investigatif Itu juga dilakukan oleh BPK Contoh pemeriksaan kepatuan yang dilakukan oleh BPK Di antaranya adalah PDTT atas belanja daerah Kemudian belanja modal infrastruktur Itu berarti dengan tujuan tertentu Kemudian contoh pemeriksaan investigatif Contohnya adalah pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh BPK Yang mungkin kita sudah lihat di media Yang kita sudah tahu dari media Misalnya investigatif atas PT. Asuransi Jiwasraya misalnya Nah, pemeriksaan investigatif ini biasa dilakukan Karena adanya permintaan dari aparat penegak hukum Atas suatu khasus tertentu Nah, bertujuan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara Atau daerah dan atau mungkin ada unsur pidana Jadi ada tiga itu ya Sekali lagi ada pemeriksaan keuangan Pemeriksaan kinerja Dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu Sekarang kita bahas laporan keuangan pemerintah Nah, laporan keuangan ini adalah Bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara Atau daerah selama satu periode Jadi sekali lagi bentuk pertanggung jawabannya adalah Menyusun laporan keuangan Untuk memenuhi pertanggung jawaban apa? Pertanggung jawaban pelaksanaan APBN atau APBD Jadi, sebenarnya pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara Itu identik dengan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN atau APBD Pertanyaan selanjutnya adalah Siapa yang wajib menyusun laporan keuangan? Nah, laporan keuangan itu wajib disusun oleh setiap entitas atau satker Yang mengelola anggaran Baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Dan dalam menyusun laporan keuangan itu harus berpedoman pada standar akuntasi pemerintahan atau SAP Jadi SAP ini sekali lagi merupakan pedoman yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan Ini adalah komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh satker Jadi, kita bahas dulu satker Kemudian kita akan bahas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah pusat Kita mulai dari satker dulu Dari tingkat satker dulu Jadi, laporan keuangan yang disusun oleh satker ini meliputi 5 hal ini Yaitu laporan realisasi anggaran Laporan operasional Laporan raja Laporan perubahan entitas Dan catatan atas laporan keuangan Laporan realisasi anggaran Ini menyajikan ikhtisar terkait dengan sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan Yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah Yang menggambarkan perbandingan antara Tentu saja kalau laporan realisasi anggaran Perbandingan antara anggaran dan realisasinya Unsurnya meliputi apa saja? Meliputi tadi perbandingan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan Pendapatan, belanja pemerintah pusat Transfer, artinya transfer ke daerah, dan pembiayaan Oke, kemudian laporan operasional Apa itu laporan operasional? Kalau laporan operasional ini menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi Yang menambah ekuitas dan penggunaannya Yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah Untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode Nah, unsurnya apa saja? Terdiri dari pendapatan Pendapatan yang laporan operasional Jadi pendapatan ada dua Dilaporkan di laporan realisasinya anggaran dan laporan operasional Kemudian ada beban, ada transfer, dan pos-pos luar biasa Itu ada di laporan operasional Kemudian neraja Kita tahulah neraja Berarti menggambarkan posisi keuangan di tanggal tertentu Posisi keuangan apa? Aset, kewajiban, dan ekuitas Kemudian laporan perubahan ekuitas Sesuai dengan namanya Ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Kemudian yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan Berarti ini adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang tertera di laporan-laporan yang lain tadi Itu adalah catatan atas laporan keuangan Jadi ada lima ini laporan keuangan yang harus diusun oleh Kementerian Lembaga atau Satker tadi Nah sekarang kita akan membahas laporan keuangan pemerintah pusat, LKPP Yang merupakan laporan keuangan konsolidasian Gabungan, konsolidasian Ada tujuh Laporan realisasi anggaran Sama seperti tadi Juga seperti ini Tapi lingkupnya yang ini adalah konsolidasian Kemudian laporan perubahan saldo anggaran lebih Laporan operasional Neraja Laporan perubahan ekuitas Laporan arus kas Dan catatan atas laporan keuangan Jadi tadi yang sama adalah Laporan realisasi anggaran Laporan operasional Neraja Kemudian laporan perubahan ekuitas Dan catatan atas laporan keuangan Jadi ini sama dengan sebelumnya Tapi lingkupnya lebih besar Dan merupakan konsolidasian Tapi yang membedakan dengan Satker Yang laporan keuangannya disusun oleh Yang disusun di konsolidasian pemerintah pusat ini Adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih Dan laporan arus kas Jadi laporan perubahan saldo anggaran lebih Berarti ini menyajikan secara komparatif ya Dengan periode sebelumnya Jadi ini menyajikan komparatif dengan periode sebelumnya Terhadap item-item seperti saldo anggaran awal itu Saldo anggaran lebih awal atau sal awalnya seperti apa Kemudian digunakan untuk apa Kemudian mungkin ada silpa tahun berjalan Kemudian ada koreksi pembukuan dan lain-lain Dan disajikan juga sal akhirnya menjadi apa Ini akan disajikan di dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih Sedangkan laporan arus kas tentu kalian sudah tahu Ini adalah menyajikan informasi kas Sehubungan dengan aktivitas sama ya Operasi, investasi, pendanaan Termasuk transitoris yang mengembarkan saldo awal Penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu Ini adalah tujuh jenis laporan keuangan yang ada di LKPP Ini adalah alur atau jenjang penyusunan laporan keuangan di pemerintah pusat Dan nanti akan disampaikan kepada DPR Jadi sekali lagi ini berjenjang Dari satuan kerja ke pemerintah pusat atau menteri keuangan Sebagai representasi atau wakil dari presiden Dari satuan kerja Kemudian akan dikonsolidasikan di kantor wilayah Kemudian akan digabungkan lagi ke eselon 1 Kemudian di masing-masing kementerian negara atau lembaga Akhirnya menjadi konsolidasian di pemerintah pusat tadi Di masing-masing jenjang tadi Akan menyusun laporan keuangan Kemudian oleh setelah konsolidasian tadi LKPP tadi, draft LKPP tadi Akan disampaikan kepada DPR RUU PPAPBN ini Dan laporan keuangan itu akan diaudit oleh BPK Nah RUU PPAPBN ini adalah pertanggung jawaban pelaksanaannya Jadi RUU pertanggung jawaban pelaksanaan APBN Dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK tadi Sekali lagi akan disampaikan kepada DPR Kemudian akan disahkan menjadi Undang-undang pertanggung jawaban pelaksanaan APBN Jadi alurnya seperti itu Jadi berjenjang Kemudian berurutan dari satu unit ke unit yang lebih luas Yang lebih besar Akhirnya dikonsolidasikan di laporan keuangan pemerintah pusat Yang nanti akan disampaikan kepada DPR Setelah mendapat audit dari BPK RI Seperti itu Kapan penyampaian laporan keuangan? Nah laporan keuangan tingkat kementerian atau lembaga Itu akan disampaikan kepada Menteri Keuangan Untuk dikonsolidasikan dalam LKPP Itu paling lambat Dua bulan setelah tahun anggaran berakhir Berarti di akhir Februari Laporan keuangan pemerintah pusat Kemudian disampaikan kepada BPK Ini yang tadi setelah disampaikan oleh Menteri Keuangan Dikonsolidasikan Dan itu akan disampaikan kepada BPK Untuk di audit Itu paling lambat Tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir Berarti di akhir Maret Kemudian BPK akan menyampaikan hasil Pemeriksaan laporan keuangan Paling lambat lima bulan setelah tahun anggaran berakhir Berarti di akhir Mei itu harus menyampaikan hasil pemeriksaannya seperti apa Nah kemudian Presiden akan menyampaikan RUU Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN ke DPR Itu paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir Jadi jadwalnya seperti itu Dan berjenjang dari kementerian Itu 2 bulan 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir Menteri Keuangan akan menyampaikan Kepada BPK Itu rentangnya 3 bulan setelah tahun anggaran Kemudian BPK menyampaikan hasil Itu rentangnya 5 bulan setelah tahun anggaran berakhir Dan Presiden menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN RUU-PP-APBN Itu ke DPR paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir Nah ini adalah Urut-urutan jadwal Schedule tadi Penyampaian laporan keuangan tadi Baik di tingkat kementerian keuangan Baik di tingkat kementerian atau lembaga LKPP Kemudian disampaikan DPR Mungkin rentangnya seperti ini Oke Di tingkat kementerian negara atau lembaga Tadi 2 bulan Berarti sampai dengan akhir Februari Ini akan menyusun laporan keuangan tingkat KL Kemudian disampaikan kepada Mankiw untuk dikonsolidasikan Ini akan menghasilkan LKPP Di tingkat pusat Berarti disampai dengan akhir Maret Oke Dan ini belum diaudit Jadi ini merupakan laporan keuangan yang Unaudited Kemudian akan disampaikan kepada BPK BPK ada waktu sampai dengan 5 bulan setelah tahun anggaran berakhir Sampai dengan akhir Mei Untuk melakukan audit Kemudian Akan disampaikan kepada pemerintah Dan pemerintah akan menyampaikan kepada DPR Itu paling lambat Di akhir Juni Berarti 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir Oke Seperti itu Jadwalnya Urut-urutannya Dalam menyampaikan laporan keuangan Hingga ke DPR Untuk disahkan Kemudian menjadi undang-undang Tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBN BP-APBN Sekarang kita akan membahas hasil pemeriksaan Jadi BPK akan menyusun LHP Laporan hasil pemeriksaan Setelah audit itu selesai dilakukan Nah pemeriksa itu bisa menyusun Laporan interim pemeriksa Artinya Laporan antara Sebelum laporan final atau terakhir Bila diperlukan Nah Untuk jenis pemeriksaan keuangan Hasil pemeriksaannya berupa opini Untuk jenis pemeriksaan kinerja Hasil pemeriksaannya berupa kesimpulan dan rekomendasi Sedangkan hasil dari pemeriksaan Untuk tujuan Dengan tujuan tertentu Itu nanti Hasilnya Akan Berupa kesimpulan Jadi hasilnya seperti ini Jadi kalau Kalian Dengar opini BPK Berarti dia BPK melakukan audit Keuangan Kalau ada rekomendasi Simpulan antara rekomendasi Berarti Pemeriksaannya kinerja Atau mungkin Pemeriksaan dengan tujuan tertentu Jadi Bedanya Hasilnya seperti itu Penyebutannya Oke Opini audit Sekali lagi Opini audit ini merupakan Hasil pemeriksaan Keuangan Jadi Opini audit adalah Pernyataan profesional Pemeriksa Mengenai kewajiban Mengenai Kewajaran informasi Keuangan Nah kriteria yang digunakan Oleh Pemeriksa Oleh BPK Untuk memberikan Opini audit ini Adalah Sebagai berikut Yang pertama Kesesuaian dengan Standar akuntansi pemerintah Yang kedua Kecukupan pengungkapan Yang ketiga Kepatuan terhadap Peraturan perundang-undangan Dan yang terakhir adalah Efektivitas sistem Pengendalian internal Sistem pengendalian internal Sudah kita bahas ya Sebelumnya ya Dan sempat saya singgung Bahwa ini Sangat penting Saat akan melakukan audit Oke Ini Sangat penting Jadi ada empat kriteria itu Yang akan digunakan oleh BPK Untuk mengeluarkan Opininya Apakah sesuai dengan SAP Apakah pengungkapannya itu cukup Artinya tidak ada informasi Yang ditutup-tutupi Dan semuanya disajikan Dengan terbuka Ini berarti ada Kecukupan pengungkapan Apakah patut terhadap Peraturan perundang-undangan Dan bagaimana Sistem pengendalian internal Di unit itu Baik Satker Baik Kementerian Lembaga Maupun LKPP tadi Bagaimana efektivitas Sistem pengendalian internalnya Baru kemudian Dengan memperhatikan ini BPK Pemeriksa akan mengeluarkan Opini audit Nah Opini audit sendiri Itu ada Empat Oke Yang pertama adalah Wajar tanpa Pengecualian Unqualified opinion Apa itu Opini WTP Kita biasa sebut sebagai WTP Wajar tanpa Pengecualian Opini WTP ini Diberikan dengan kriteria Bahwa sistem pengendalian internal itu Sudah memadai Dan tidak ada salah sajian material Atas Pos-pos Di dalam laporan keuangan Pemerintah Baik pemerintah pusat Maupun pemerintah daerah Jadi Mungkin Secara keseluruhan Secara umum Laporan keuangan itu Telah menyajikan Secara wajar Sesuai dengan SAP Jadi Kalau sudah seperti itu Berarti diberikan Opini WTP Wajar tanpa Pengecualian Unqualified opinion Kalau yang kedua adalah Opini wajar dengan Pengecualian WDP Opini WDP Qualified opinion Jadi Jadi jangan kebalik ya Yang wajar tanpa Pengecualian itu Unqualified Jadi Unqualified Berarti tatarannya Lebih bagus daripada Qualified opinion Biasanya ini yang terbalik-balik Oke Jadi wajar tanpa Pengecualian Unqualified opinion Oke Balik lagi ke WDP Wajar dengan Pengecualian WDP Diberikan dengan Kriteria apa? Dengan kriteria bahwa Sistem pengandalan internalnya itu Mungkin sudah memadai Namun terdapat Salah sajian material Pada beberapa Pos laporan keuangan Maka akan Diberikan opini Wajar dengan Pengecualian Pengecualian terhadap Pos-pos yang Salah saji tadi Oke Kemudian yang ketiga adalah Adverse opinion Atau Tidak wajar Oke Opini TW Tidak wajar Opini ini diberikan jika Sistem pengandalannya Tidak memadai Oke Dan terdapat Salah saji pada Banyak pos laporan keuangan Yang material Jadi secara keseluruhan Mungkin Laporan keuangannya itu Tidak disajikan Secara wajar Sesuai dengan SAP Itu akan diberikan Opini Tidak wajar Adverse opinion Dan yang terakhir adalah Disclaimer Of opinion Menolak memberikan Opini Nah Saat BPK Mengeluarkan Opini TMP ini Tidak mengeluarkan Pendapat Atau Menolak memberikan Opini Atau disclaimer Itu diberikan Apabila terdapat Suatu nilai Yang secara material Tidak dapat Diakini Auditor Karena ada Pembatasan lingkup Pemeriksaan Jadi ada Pembatasan lingkup Pemeriksaan Oleh manajemen Sehingga Auditor Tidak cukup bukti Dan Atau Mungkin Sistem pengandalan Internanya Yang sangat lemah Jadi Karena Dalam tanda kutip Tadi Yang tidak Tidak cukup bukti Tadi Masih ragu Itu tadi Maka Pemeriksaan Mengeluarkan Opini Menolak Memberikan Opini TMP Tidak Memberikan Pendapat Atau Disclaimer Jadi itu ya Ada Empat jenis Opini Audit Ada Wajar Tanpa Pengancualian WTP Wajar Dengan Pengancualian WDP Tidak Wajar TW Atau Menolak Memberikan Opini Tidak Memberikan Pendapat TMP Atau Disclaimer Tadi kita sudah Membahas Opini Berarti Hasil Pemeriksaan Jika Pemeriksaannya Adalah Pemeriksaan Keuangan Sekarang kita Akan Membahas Kesimpulan Dan Rekomendasi Artinya Jika Pemeriksaannya Adalah Pemeriksaan Ginerja Atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Sebelum Kesimpulan Rekomendasi Mungkin Kita bahas Dulu Temuan Temuan Yang dilakukan Oleh Pemeriksa Oleh BPK Itu bisa Berbentuk Temuan Positif Maupun Temuan Negatif Kalau Temuan Positif Berarti Hasil yang Dicapai Itu Melebihi Target Kinerja Biasanya Ini terkait Dengan Pemeriksaan Kinerja Tadi Dan Dapat Dijadikan Contoh Bagi Unit Kerja Lain Ini Adalah Temuan Positif Diapresiasi Bahkan Bisa Menjadi Contoh Oleh Unit Kerja Lain Atau Temuan Negatif Berarti Ada Ketidak Taatan Pada Peraturan Ada Inefisiensi Ada Ketidak Efektifan Dan Mungkin Ada Kesalahan Jadi Temuanya Bisa Positif Bisa Negatif Oke Kemudian Kita Kesimpulan Sekali Lagi Bahwa Kesimpulan Ini Bisa Atas Pemeriksaan Kinerja Atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Nah Kesimpulan Ini Merupakan Penafsiran Logis Mengenai Hal Pokok Atau Informasi Hal Pokok Yang Didasarkan Atas Hasil Pengujian Bukti Oke Itu adalah Kesimpulan Nah Jika Pemeriksaannya Adalah Pemeriksaan Kinerja Kesimpulan Berupa Kesimpulan Atas Aspek Ekonomi Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Negara Serta Menjadi Dasar Dalam Memberikan Rekomendasi Untuk Memperbaiki Oke Itu Kesimpulan Dalam Pemeriksaan Kinerja Kesimpulan Dalam Pemeriksaan PDTT Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Ini Merupakan Pernyataan Keyakinan Hasil Analisa Logis Untuk Menjawab Tujuan Pemeriksaan Dengan Didukung Bukti Yang tepat Atau Sesuai Oke Ini Untuk PDTT Oke Sekarang Kita Bahas Rekomendasi Jadi Sekali Lagi Kalau Rekomendasi Berarti Pemeriksaan Kinerja Nah Rekomendasi Ini Merupakan Saran Dari Pemeriksa Berdasarkan Hasil Pemeriksaannya Tadi Dan Ditujukan Kepada Orang Dan Atau Badan Yang Berwenang Untuk Apa Untuk Melakukan Tindakan Dan Atau Perbaikan Jadi Seperti Itu Setelah Melakukan Pemeriksaan Akan Diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atau LHP LHP Yang Disampaikan Kepada Lembaga Perwakilan Itu Akan Dinyatakan Terbuka Untuk Umum Lembaga Perwakilan Berarti Lembaga Legislatif DPR Atau DPRD LHP Itu Tidak Termasuk Laporan Yang Memuat Rahasia Negara Jadi Oke Pada Prinsipnya Terbuka Untuk Umum Kecuali Laporan Yang Memuat Rahasia Negara Oke Itu Adalah Ketentuan Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Oke Jadi Saat BPK Melakukan Pemeriksaan Itu Pejabat Pemerintah Yang Bertanggung jawab Auditi Tadi Itu Akan Memberikan Tanggapan Tanggapan Pejabat Pemerintah Yang Bertanggung jawab Atas Temuan Kesimpulan Dan Rekomendasi Pemeriksa Itu Dimuat Atau Dilampirkan Pada Laporan Hasil Pemeriksaan Jadi Laporan Hasil Pemeriksaan Juga Harus Memuat Tanggapan Dari Auditi Tadi Dari Pejabat Pemerintah Yang Bertanggung jawab Tadi Dan Panduan Penyampaian LHP Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Atau Daerah Itu Akan Disampaikan BPK Kepada DPR Atau DPRD Dan DPD Itu Selambat Lampatnya Dua Bulan Setelah Menerima Laporan Keuangan Dari Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Tadi Di awal Kita sudah Membahas Di Menteri Keuangan Paling Lambat Itu Tiga Bulan Setelah Tahun Anggaran Berakhir Disampaikan Kepada BPK Dan BPK Paling Lambat Lima Bulan Setelah Tahun Anggaran Berakhir Itu Akan Menyampaikan Kepada Pemerintah Atau Menteri Keuangan Jadi Ada Dua Bulan Disini Selambat Lambatnya Dua Bulan Setelah Menerima Laporan Keuangan Dari Pemerintah Pusat BPK Harus Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Sedangkan Untuk Laporan Atas Pemeriksaan Kinerja Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Itu Akan Disampaikan Kepada DPR Atau DPD Atau DPRD Sesuai Dengan Kewenangannya Oke Laporan Hasil Pemeriksaan Yang Telah Disampaikan Kepada Lembaga Perwakilan Dinyatakan Terbuka Untuk Umum Kecuali Yang Tadi Ya Kecuali Untuk Berbagai Informasi Yang Dianggap Menjadi Rahasia Negara Tadi Oke Kita Tadi Sudah Membahas Saat BPK Melakukan Pemeriksaan Kinerja Hasilnya Berupa Kesimpulan Dan Ada Rekomendasi Nah Rekomendasi Ini Harus Ditindak Lanjuti Oke Pejabat Wajib Menindak Lanjuti Rekomendasi Dalam LHP Nah Pejabat Perlu Memberikan Jawaban Atau Penjelasan Kepada BPK Tentang Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tadi Selambat Lambatnya 60 hari Setelah LHP Diterima Oke Jadi Sekali lagi Harus Ditindak Lanjuti Dan Harus Memberikan Jawaban Tadi BPK Memantau Pelaksanaan Tindak Lanjut LHP Tadi Kemudian Pejabat Yang tidak Melaksanakan Tindak Lanjut Bisa Dikenakan Sanksi Administratif Dan BPK Memberitahukan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Kepada Lembaga Perwakilan Dalam Hasil Pemeriksaan Semester Ini Dalam Undang Undang BPT BKN Tadi Undang Undang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Oke Sekarang kita Akan Membahas Peran BPK Dalam Penanganan COVID Di Indonesia Nanti Detailnya Dipelajari Dibaca Sendiri Saya Akan Memberikan Gambaran Umumnya Oke Atas Adanya COVID 19 Ini Pemerintah Telah Melakukan Berbagai Macam Kebijakan Oke Misalnya Di dalam Peraturan Itu ada Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Ya Itu Untuk Menangani COVID Ini Termasuk Dampaknya Terhadap Perekonomian Nasional Dan Stabilitas Sistem Keuangan Oke Kemudian Telah Diundangkan Dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Oke Jadi Ini Akan Memberikan Dampak Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Oke Diharapkan Bisa Mengatasi Masalah Masalah Tadi Masalah Di Dalam Keuangan Negara Maupun Stabilitas Sistem Keuangan Dan Pemerintah Itu Sudah Mempunyai Undang Undang Terkait Dengan Penanggulangan Bencana Jadi Sudah Ada Manajemen Penanggulangan Bencana Oke Kemudian Dan Terhadap Hal-hal Ini Pasti Tidak Lepas Dari BPK Juga BPK Harus Ambil Peran Disini Ambil Peran Terhadap Berbagai Mungkin Beberapa Pokok Masalah Seperti Risiko Kemudian Mitigasi Strategis Operasional Integritas Fraud Keuangan Dan Kebetuan Hukum Nah BPK Sendiri Sudah Merespon Terkait Dengan COVID Dan Penanganan COVID Yang Dilakukan Oleh Badan Pemerintah Tadi Perannya Mungkin Mungkin Dalam Bentuk Oversight Mungkin Dalam Bentuk Insight Dan Mungkin Dalam Bentuk Foresight Jadi Ada Terminologi Seperti Ini Nanti Detailnya Bisa Dibaca Sendiri Misalnya Peran Insight Dan Foresight Kepada Pemerintah Lembaga Perakilan Publik Kemudian Ada Identifikasi Risiko Mitikasi Risiko Identifikasi Kriteria Dan Prosedur Internatif Pemeriksaan Monitor Kebijakan Dan Implementasi Monitor Sumber Dan Realisasi Dana Penanganan COVID Kemudian Untuk Periode Nanti Itu Peran Peran Oversight Insight Dan Foresight Juga Kemudian Ada Arah Kebijakan Dan Strategi Pemeriksaan Tematik Dan Ada Pemeriksaan Semester 2 Tahun 2020 Jadi Ada Terminologi Yang mungkin Agak asing Adalah Oversight Insight Dan Foresight Tadi Kalau Oversight Sebenarnya Adalah Melakukan Pengawasan Terhadap Entitas Sektor Publik Apakah Sudah Melaksanakan Yang harus Dilakukan Sesuai Fungsi Untuk Kebijakan Yang dilakukan Oleh Instasi Pemerintah Itu Oversight Sedangkan Insight Berarti Ambil Peran Dalam Mengambil Keputusan Jadi Ikut Berperan Dalam Mengambil Keputusan Itu Insight Dengan Memberikan Insight Dengan Memberikan Penilaian Yang Independent Tentang Program Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Tentang Operasional Tentang Hasil Kebijakannya Dan Sebagainya Memberikan Insight Dan Juga Mungkin Ikut Serta Responnya Dalam Foresight Jadi Kalau Foresight Ini Berarti Mengidentifikasi Trend Dan Tantangan Yang Ada Dengan Melakukan Kajian Dan Memberikan Rekomendasi Rencana Strategik Ada Pandangan Kedepan Apa Yang Akan Terjadi Dan Melakukan Kajian Sehingga Bisa Memberikan Rekomendasi Rencana Strategik Seperti Apa Itu Peran BPK Terlibat Di Situ Dalam Penanganan COVID Termasuk Berbagai Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Terima 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 Terima